Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sonia dalam podcast ATK Anak TI Keren Oke, jadi pada episode kali ini Saya sudah ditemani oleh klien dari The Untitled Production Yaitu Bapak Sunu Bagaskara Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Oke, jadi Pak Sunu Bagaskara ini mau dipanggil siapa nih Pak? Mungkin anaknya Mas Bagas aja kali ya Oke, Mas Bagas Oke nih Mas Bagas, jadi ini tuh podcast ATK Yaitu podcast dari program studi teknik informatika Terkait dengan track peminatan game Salah satu mata kuliah Yang Pak Bagas sebagai klien dari Untitled Production Oke, jadi pada podcast episode ini nih Pak Sesi ini saya ingin bertanya-tanya nih Tentang kesan Mas Bagas sebagai klien Terhadap produk yang sudah dihasilkan oleh tim The Untitled Production Oke, oke, jadi mungkin saya cerita sedikit awalnya kali ya Oke Jadi waktu itu saya diskusi dengan Pak Andreas gitu ya Bicara tentang apa yang bisa dilakukan bareng antara TI dan Psikologi gitu ya Oke Dan Pak Andreas bercerita tentang programnya yang akan dilakukan untuk mahasiswa TI dalam pengembangan game Nah menurut saya itu adalah satu kesempatan yang menarik gitu ya untuk psikologi masuk ke dunia TI gitu ya Melalui game Kemudian kami berdiskusi kira-kira apa yang bisa dikerjakan Kemudian, oh saya baru ingat bahwa di psikologi itu ada yang namanya gamifikasi Gamifikasi itu pada intinya adalah bagaimana sebuah pengukuran psikologis itu tidak lagi bersifat konvensional gitu ya Tertulis paper and pencil tapi melalui game Jadi tujuannya sebenarnya supaya orang-orang yang mengambil tes ini itu tidak terlalu tegang, tidak terlalu takut gitu ya Sehingga mereka bisa lebih natural ketika mengambil tes tersebut Nah, kemudian kami berpikir apa tes yang bisa digarap gitu ya Dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa di TI Di psikologi kami pernah mengembangkan tes tentang minat dan bakat gitu ya Oh minat dan bakat Ya, jadi kami pikir ini merupakan salah satu Bisa jadi langkah pertama gitu ya Untuk melakukan tadi proses gamifikasi yang menurut saya juga menarik Kalau memang ini bisa dilanjutkan lebih jauh gitu Kurang lebih sih awalnya seperti itu Sehingga nggak lama kemudian beberapa mahasiswa TI Kalau nggak salah ada tiga atau empat orang gitu ya Yang tergabung dalam Antietal Production ini Mulailah mendatangi saya secara personal Kemudian saya bercerita tentang latar belakang tesnya Dan siapa yang mengembangkan, siapa yang terlibat dalam pengembangannya dan seterusnya Berarti awal-awalnya itu dari tawaran Pak Andreas atau dari awal berdiskusi dulu Pak Dengan Pak Andreas awal-awalnya Saya berdiskusi beberapa kali dengan Pak Andreas Dan baik itu secara langsung maupun tidak langsung gitu ya Dan ya kami menggali ide masing-masing Apa yang bisa dikerjakan bersama Dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik Oke Alhamdulillah kalau gitu Nah kalau pas awal-awal nih Tahu kalau akan ada tim gamenya ini Pak Bagas itu bisa menceritakan dulu nggak Apa sih ekspektasi dari Pak Bagasnya sendiri terhadap Antietal-nya Terhadap Antietal-nya ya Jadi ya saya sedikit diberikan introduction gitu oleh Pak Andreas Ini tugas mereka apa sebenarnya dan kira-kira apa yang akan mereka kerjakan secara real Saya sendiri tidak akan punya ekspektasi tinggi gitu ya Karena gamifikasi itu juga tidak mudah Dan itu masih barang baru di Indonesia Jadi saya pikir ya saya buka kesempatan saja Buat mereka untuk mengeksplorasi lebih jauh Dan beberapa kali diskusi memang tidak mudah pada awalnya Karena tes ini kan sangat psikologis gitu ya Satu yang mungkin Mungkin platform yang saya sudah online Tapi secara pengerjaan itu masih sangat konvensional Menggunakan skala dan lain-lain Nah menerjemahkan itu ke dalam sebuah cerita Yang bisa dibikin dalam game Kemudian narasinya dan lain-lain itu yang Mungkin butuh waktu yang cukup banyak gitu di awalnya Kurang lebih sih gitu di awalnya sih seperti itu Oke berarti di awal ini emang sedikit ada mungkin Ada kendala gitu ya Pak atau memang kayak gitu udah jalannya gitu Emang prosesnya gitu yang panjang Ya mungkin memang bukan kendala tapi tantangan ya Karena hal baru buat mereka, hal baru buat saya juga Kita masih sama-sama belajar di awal Ya masih meraba-raba apa yang perlu dilakukan Kemudian juga saya tidak pernah punya pengalaman untuk melakukan hal serupa Jadi memang semuanya itu masih belajar dari awal gitu Walaupun secara teknis mungkin teman-teman di Antetet sudah mengerti ya Bagaimana cara membuat game sederhana dan lain-lain Tapi begitu bicara tentang kontennya Nah itu yang mungkin mereka perlu belajar dari awal tentang konsep-konsep Minat dan bakatnya itu yang mereka harus belajar dulu gitu Yang tadi sempat Pak Bagas bilang itu kan tesnya itu masih psikologis banget ya Berarti memang Antetet ini belajar dari nol ya Untuk produk ini ya, produk gamenya Ketika saya tanya sih kurang lebih begitu ya Saya tidak tahu juga apakah mereka ternyata pernah gitu Belajar tentang psikologi kemudian minat banget Tapi saya minta mereka langsung diskusi juga dengan pengembang tesnya yang di psikologi ya Bu Sarizaki ya Saya jadi mengenalkan mereka biar mereka tuh punya gambaran lebih komprehensif Tentang apa yang sedang mereka kerjakan gitu Jadi mereka harus tahu paling tidak secara umum teorinya bagaimana Ya teori-teori yang mendasarnya alat okur tersebut Kemudian bagaimana item-item yang ada itu bisa diterjemahkan ke dalam situasi kehidupan sehari-hari gitu ya Yang bisa masuk ke dalam sebuah senario game atau cerita dan lain-lain Nah itu menurut saya bagian paling penting dalam proses pengerjaan tegas ini buat mereka ya menurut saya Oh buat merekanya ya Oke berarti ceritanya, kalau ada cerita gitu berarti bentuknya simulasi ya Pak? Ya kurang lebih demikian Oh berarti gamenya itu dalam bentuk simulasi ya Nah kalau gitu Pak Bagus tadi kan udah sempat menceritakan ya beberapa ekspektasi dan juga proses-prosesnya itu Nah pas produknya udah jadi nih Pak Bagus udah sempat melihat belum? Saya pernah melihat storylinenya kemudian juga prototipe awalnya dengan gambar-gambarnya sudah sampai Sudah sampai situ maksudnya Kemudian produk akhirnya memang masih terus dikembangkan gitu Jadi saya belum sempat melihat lagi Sampai sejauh mana mereka mengembangkan Tapi terakhir dari apa yang mereka berikan ke saya itu sudah cukup menarik Wah sudah cukup menarik ya Pak? Berarti pas realita pas Pak Bagus itu dikasih prototipenya itu menurut Pak Bagus gimana? Apa kesan pertamanya itu? Ya menurut saya itu kan pasti akan butuh waktu untuk memoles-moles lagi ya Setidaknya kan yang concern saya adalah di konten gitu ya Kemudian secara grafis dan segala macam menurut saya nanti bisa berkembang terus Dan ini bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dalam satu semester selesai sebenarnya Jadi sekali lagi di awal tadi saya sampaikan saya nggak punya ekspektasi tinggi ini harus jadi yang benar-benar sudah matang Tapi sebagai langkah awal saya sudah cukup gembira lah dengan hasilnya Sudah cukup gembira ya Pak dengan progres yang sudah diberikan oleh tim Untitled ya Iya betul Oke, nah kalau pas melihat gamenya itu sendiri Pak Bagus akan ada kesempatan nggak untuk membuka lagi dari psikologi itu? Apabila nanti ada proyek game selanjutnya atau nanti di semester berikutnya itu ada track meminatan game lagi Dan ada yang mau nih melanjutkan proyeknya Untitled Gimana nih dari Pak Bagusnya nih? Kalau saya share secara pribadi sih sangat terbuka ya Dan ini akan sangat menjadi kesempatannya menarik gitu ya Buat siapapun yang ingin terlibat baik dari TI maupun psikologi gitu ya Dan saya pikir sih ada baiknya kalau nanti misalnya melibatkan juga mahasiswa psikologinya Jadi tidak hanya TI-nya tapi juga psikologinya itu mungkin akan bisa memperkaya gitu ya Jadi banyak yang lebih banyak yang terlibat, lebih banyak yang bisa belajar gitu Dan psikologi juga nanti mungkin nggak akan cuma belajar yang kuno-kuno aja Tapi sudah masuk ke area itu Jadi saya harap sih justru harusnya lebih banyak yang tertarik untuk hal ini gitu Karena kan persinggungan antara dua bidang ini kan tidak bisa dihindari bahwa masa depan akan seperti ini gitu ya Baik itu di TI maupun di psikologi Oke, jadi malah Pak Bagas tuh berharap kalau nanti akan ada kerjasama yang lebih ya Mungkin nanti ada lintas jurusan gitu Dari track peminatan game nanti bisa dibuka di prodi psikologi Kalau bisa nanti kita bikin game yang lebih serius dan menantang Untuk riset dan lebih Untuk kepentingan-kepentingan riset yang lebih banyak dan lebih luas Dan saya pikir masih banyak kesempatan yang bisa digali Baik itu untuk psikologi dan TI untuk bekerjasama gitu ya Dan memang dosen-dosennya pun sudah mulai beberapa tahun terakhir Terlibat dalam riset kolaboratif gitu ya Antara kedua fakultas tersebut Jadi menurut saya harusnya bisa digenjot lebih Lebih? Oke Berarti untuk para mahasiswa TI nanti kalau misalnya mahasiswa proyek akhir nih Setara proyek akhir setara skripsi gitu Itu kalau mau mengambil proyeknya juga berarti mas Bagus terbuka ya? Sangat terbuka, kami sangat terbuka Bahkan tidak cuma terbuka Kalau bisa kami mendorong lah gitu ya Kami juga berkomunikasi dengan para jajaran manajemen di TI gitu ya Baik itu prodi maupun fakultas Kami setiap tahun atau semester pasti mendorong Ayo siapa mahasiswa TI yang mau kerjasama dengan psikologi Untuk mengerjakan berbagai proyek bersama gitu ya Tidak hanya mahasiswanya tapi juga dosennya Wah berarti mantap nih Berarti kalau nanti ada mahasiswa proyek akhir Ataupun nanti track peminatan game selanjutnya Yang mau mengambil alih lagi Ataupun melanjutkan nih dari Antaito Production Dari Mas Bagus nih sangat terbuka sekali Oke Mas Bagus apakah ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ya terima kasih atas kesempatannya aja ya Mudah-mudahan komunikasi semacam ini Akan memperluas komunikasi kita selanjutnya Dan bisa teman-teman khususnya di TI Bisa tahu perkembangan kaitan antara psikologi Dan teknik informatika Sehingga bisa menjaring minat-minat teman mahasiswa nih Ya kayak tadi misalnya mau bikin ekskripsi Atau tugas akhir Yang berkaitan dengan psikologi Ayo kita kerjakan bareng-bareng Oke ya terima kasih Pak Bagus untuk waktunya Nanti kita akan bertemu lagi ya pada sesi selanjutnya Episode selanjutnya Oke Yang penasaran tunggu episode selanjutnya Nanti kembali lagi sama saya Sonia dan juga Mas Bagus Saya akhiri dulu untuk episode ini Wassalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax